Terima kasih telah menonton! Awan terjadi karena adanya proses pengembunan uap air yang terdapat di dalam udara akibat suhu dingin di atmosfer. Tidak semua awan menghasilkan hujan atau salju. Ada juga awan yang hanya bergerak lalu menghilang seiring dengan waktu. Dan secara umum, awan dibedakan dari letak serta ukurannya di atmosfer. Jenis-jenis awan dapat diamati dan dikelompokkan melalui bentuknya, ketinggian, dan presipitasi yang dihasilkan. Dengan memahami awan, kita juga dapat memprediksi keadaan cuaca yang akan terjadi di waktu dekat. Awan pertama kali dikelompokkan oleh Komisi Cuaca Internasional pada tahun 1984. Mereka membagi awan menjadi empat kelompok utama. Di antaranya, awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal ke atas. Awan rendah yaitu yang berukuran kurang dari 2 km dari permukaan tanah. Yang pertama, awan Stratocumulus. Awan ini terletak sangat rendah sehingga dari tanah kita dapat melihatnya dengan sangat jelas. Awan Stratocumulus dapat menghasilkan hujan, namun biasanya tidak lebat. Awan ini berbentuk bulat dengan gumpalan yang nampak berkumpul atau memisah secara teratur di langit dengan warna keabu-abuan. Yang kedua, awan Stratus. Awan Stratus berbentuk lapisan tipis melebar pada langit dengan warna putih menuju ke abu-abuan. Awan ini menandai kestabilan tekanan udara pada atmosfer. Awan Stratus kerap muncul saat cuaca sangat panas dengan membawa hujan ringan berupa gerimis. Bentuk awan Stratus sangat teratur di langit meski dengan ditemui bentuk yang pecah tak beraturan. Kadang, awan Stratus menjadi tebal dan menutup cahaya matahari dan bulan. Kemudian yang ketiga, awan Nimbus Stratus. Awan Nimbus Stratus berbentuk tebal dan cenderung tidak teratur dengan warna putih keabu-abuan. Awan ini kerap sekali menghasilkan salju maupun hujan, karena memiliki tekstur yang tebal. Nimbus Stratus kerap menutup cahaya matahari. Untuk daerah tropis, awan ini menghasilkan hujan yang cukup tinggi, sedangkan di daerah subtropis hingga dingin mampu menghasilkan salju. Dan di jenis selanjutnya yaitu awan sedang yang berukuran 2-6 km dari permukaan tanah. Yang pertama, awan Altocumulus. Awan Altocumulus berbentuk bulatan kecil-kecil seperti kapas yang menyebar luas di langit. Satu antara yang lain seperti terikat. Awan Altocumulus memiliki warna putih hingga abu-abu. Persebaran awan ini sangat teratur di langit dan dapat menyelimuti sebagian besar permukaan langit. Dan munculnya awan Altocumulus ini terkadang menandakan akan terjadinya hujan dras dan disertai petir. Kemudian diurutan kedua ada awan Altostratus. Awan Altostratus banyak sekali mengandung butiran air. Oleh karena itu, awan ini dapat menghasilkan hujan ringan dan virga atau hujan yang tak sampai ke tanah. Secara fisik, awan ini berbentuk lembaran-lembaran tipis dan membentuk jalur-jalur berwarna keabu-abuan. Awan ini menutup sebagian besar permukaan langit, meski beberapa bagian masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Dan terbentuknya awan ini biasanya saat senja dan malam hari, lalu akan perlahan hilang jika siang datang dengan matahari yang terik. Kemudian diurutan ketiga ada awan tinggi dengan ketinggian 6-12 km dari permukaan tanah. Yang pertama, awan sirus. Awan ini kerap menandakan hari-hari dengan cuaca baik dan cerah. Awan ini memiliki struktur yang sangat halus seperti serat, berbentuk seperti bulu burung. Selain itu, awan sirus juga sering berbentuk seperti pita yang melengkung di langit seakan-akan bertemu pada beberapa titik di ufuk. Awan sirus sering mengandung kristal es sehingga awan ini sangat jarang sekali menghasilkan hujan. Awan ini kerap menghalau cahaya matahari atau bulan sehingga menimbulkan fenomena alam, yang disebut halo. Fenomena ini terjadi akibat kristal es dalam awan sirus yang membiaskan sinar matahari sehingga membentuk lingkaran cincin yang mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua, ada awan sirus stratus. Awan sirus stratus memiliki warna agak kelabu dan bertekstur sangat halus saat berada di atmosfer. Bentuknya kadang menyerupai anyaman yang tidak teratur. Awan ini memiliki serabut-serabut tipis yang menyerupai cadar dan dapat menutup sebagian isi langit. Awan sirus stratus mengandung kristal es yang banyak karena letaknya yang sangat tinggi di atmosfer. Pada keadaan tertentu, awan sirus stratus akan menebal dan membuat fenomena halo, yaitu lingkaran pada matahari atau bulan. Kemudian yang ketiga, ada awan sirus cumulus. Jenis awan sirus cumulus memiliki bentuk putus-putus teratur seperti gerombolan domba atau sisik ikan yang sangat tipis di langit. Karena letaknya yang sangat tinggi, awan ini menyimpan banyak sekali kristal es dan tetesan air yang sangat dingin. Karena susunan yang teratur, para pelaut menyebut awan ini dengan sebutan gerombolan ikan makarel di langit. Kemudian diurutan keempat, yaitu awan dengan perkembangan vertikal. Dengan ketinggian 450 meter sampai kilometer dari permukaan tanah. Yang pertama, awan cumulus. Awan ini berbentuk memanjang ke atas dan tebal. Terdapat puncak tertinggi dari awan. Awan cumulus terjadi karena tekanan udara di atmosfer sedang lapil. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka awan ini bisa tumbuh dan berubah menjadi awan cumulonibus. Dan kandungan awan cumulus adalah butiran air serta es yang sangat dingin. Pada bagian yang terkena cahaya matahari, akan kita lihat kilauan berwarna putih. Kemudian yang kedua, yaitu awan cumulonibus. Awan ini adalah perkembangan dari awan cumulus dengan bentuk menjulang ke atas seperti kubah. Awan cumulonibus berwarna abu-abu hingga gelap. Awan ini erat hubungannya dengan hujan deras yang disertai angin serta petir. Awan cumulonibus kerap disebut awan yang berbahaya karena di dalamnya terdapat banyak sekali muatan-muatan listrik. Jadi itulah jenis-jenis awan yang perlu kita ketahui, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih telah menonton!